Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7, hari ini kami akan menganalisis bahaya sinar gama bagi kesehatan. Saya Ayus Karimi. Saya Dias Atia Rahma. Saya Dimas Maulia Pratama. Dan saya Fahimibita Wayudi. Terdiri dari latar belakang, sinar gama adalah bentuk radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio, radiasi inframerah, radiasi ultraviolet, sinar X, dan gelombang mikro. Sinar gama adalah bentuk energi tertinggi di semesta. Radiasi elektromagnetik ditransmisikan dalam gelombang atau partikel gelombang dan frekuensi yang berbeda. Rentang panjang gelombang yang luas tersebut diartikan sebagai spektrum elektromagnetik. Spektrum terbagi menjadi tujuh wilayah. Spektrum radio, gelombang mikro, spektrum elektromagnetik, terus video light, ultraviolet, sinar X, dan sinar gama. Sinar gama ini dihasilkan oleh suatu bahan radioaktif. Sinar gama adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Untuk itu, terhadap detektor. Detektor yang digunakan adalah NALTI. Detektor ini juga digunakan untuk sinar X. Hanya saja detektor untuk gama lebih tebal sedikit. Cara kerja detektor ini adalah sebagai berikut. Apabila segama mengenai NALTI, maka akan terjadi tiga efek. Yaitu efek fotolistrik, efek compton, dan bentukan pasangan. Efek fotolistrik terjadi apabila ada sinar gama yang mengenai elektron di kulit K dari sebuah atom, maka elektron tersebut akan kosong sehingga akan diisi oleh elektron dari kulit yang lain. Transisi ini yang menyebabkan terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, darumusan masalah. Itu terdiri dari apa saja pengetahuan dari sinar gama. Yang kedua, seperti apa sejarah sinar gama. Yang ketiga, manfaat sinar gama. Empat, bagaimana bahaya sinar gama terhadap kesehatan. Yang kelima, bagaimana kaitan cahaya gama dengan keperawatan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui definisi sinar gama. Kedua, untuk mengetahui sejarah sinar gama. Ketiga, untuk mengetahui manfaat apa saja yang dihasilkan oleh sinar gama. Yang keempat, untuk mengetahui bahaya sinar gama. Dan mengetahui bagaimana kaitan antara cahaya sinar gama dengan medis. Kegunaan penelitian itu terdiri dari dua kegunaan. Yang pertama, kegunaan teoritis itu memberikan paparan tentang bahaya sinar gama bagi kesehatan tubuh. Yang kedua, kegunaan itu praktis. Bagi siswa, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya yang ditimbulkan dari paparan sinar gama bagi kesehatan manusia. Dan bagi para peneliti, peneliti mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu. Serta peneliti mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi dari dan media pembelajaran yang sesuai. Bab dua, kajian pustaka. Kajian pustaka itu terdiri dari pengertian cahaya dalam kehidupan sehari. Kita tetap mengenal beberapa jenis cahaya, seperti cahaya matahari dan cahaya lampu. Cahaya penting dalam kehidupan, sebab tanpa adanya cahaya, tidak mungkin adanya kehidupan. Jika bumi tidak mendapat cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin sehingga tidak mungkin adanya kehidupan. Berdasarkan pemelitian lebih lanjut, cahaya melakukan suatu lombang elektromagnetik yang dalam kondisi tertentu dapat berpelakuan seperti suatu partikel. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat, sehingga cahaya dapat merambat tanpa memerlukan medium. Oleh karena itu, cahaya matahari pasti tidak memiliki kehidupan di dalamnya. Cahaya merambat dengan sangat cepat, yaitu dengan kecepatan 3 sampai 108 M per S. Artinya dalam waktu satu sekon, cahaya dapat menempuh jarak 300 ribu kilometer. 2.2 itu berisi gelombang elektromagnetik. Menurut teori Maxwell dan teori lain yang menjadi dasar hipotesis, menaikkan pemelitian elektromagnetik menjadi gelaskan definisinya sebagai berikut. Satu, hukum gaus dan kolom menentukan bahwasannya muatan listrik yang statis akan menjadikan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, ada hukum amper dan biot saffard. Menetapkan bahwa arus listrik, yaitu muatan listrik yang mengalir akan menjadikan medan magnet di sekitarnya. Yang ketiga, ada hukum Faraday. Menetapkan bahwasannya perubahan medan magnet itu bisa menjadikan arus listrik, tatanan seluruh bentuk gelombang elektromagnetik dengan didasarkan frekuensi serta panjang. Lombangnya disitu sebagai spektrum elektromagnetik. Dilihat dari frekuensinya, maka urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari yang paling besar sampai yang paling kecil adalah sinar gamma, selanjutnya sinar X, setelah itu sinar ultraviolet, setelah itu sinar tampak atau cahaya, setelah itu sinar inframerah, setelah itu gelombang mikro, gelombang televisi, dan gelombang radio. Nah, gambar gelombang spektrum elektromagnetik di atas merupakan susunan yang didasar pada panjang gelombangnya dalam catuan M yang melingkupi kisaran energi yang sangatlah rendah. Terlihat pada gambar tersebut, mana yang memiliki panjang gelombang tinggi, serta frekuensinya rendah seperti pada gelombang. Gelombang pada berikut ini, yang pertama yaitu sinar gamma. Mempunyai frekuensi paling tinggi dan panjang gelombang yang paling kecil, di mana dengan begitu ia memiliki daya tembus sangat besar sehingga bisa menembus plat besi. Sinar ini merupakan hasil dari inti atom yang tidak stabil. Kegunaannya dalam dunia medis memiliki manfaat untuk membunuh sel kanker dan untuk sterilitas berbagai peralatan atau perlengkapan kedokteran. Yang kedua adalah sinar X. Umumnya, sinar X dikenal dengan sinar rongen. Sinar ini merupakan hasil dari sejumlah elektron yang diletakkan perbagian kulit elektron atau juga bisa dari pancaran radiasi yang mencuat saat elektron berkecepatan tinggi membentur ke permukaan sebuah logam. Daya tembusnya juga besar hingga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di dunia kesehatan. Yang paling umum dipakai untuk memfoto tatanan tulang yang ada di dalam tubuh agar diketahui bagian tulang mana yang bermasalah. Penggunaan sinar ini haruslah dengan sangat hati-hati karena bisa mengionisasi sel hidup kita. Terutama dilarang untuk menggunakan pada ibu yang hamil. Yang ketiga adalah sinar ultraviolet. Disebut juga ultraungu merupakan hasil dari proses loncatan nyala api listrik oleh atom dan molekul. Karena mempunyai energi kimia, maka kita melihat kegunaannya. Yaitu untuk memendarkan barium platina cyanida, membunuh kemanan bakteri, serta menghitamkan plat pada fotor. Bisa juga penerapannya sebagai pembeda di antara uang palsu dan asli. Sumber utama sinar ultraviolet adalah matahari. Namun dapat juga sumber lainnya yaitu lampu, merkuri, dan busur katon. Yang keempat adalah sinar cahaya atau sinar tampak merupakan satu-satunya spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa terlihat seluruhnya terdiri dari tujuh spektrum warna yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, dan nila, dan ungu. Sinar berwarna ungu mempunyai frekuensi paling besar dan tujuh panjang gelombang paling pendek. Sebaliknya, sinar warna merah mempunyai frekuensi paling kecil serta panjang gelombang paling panjang. Yang kelima adalah sinar inframerah. Infrared ray merupakan mempunyai area dengan cokupan frekuensi 1011 sampai dari 1014 Hz. Sinar inframerah merupakan hasil dari elektron yang berasal dari sejumlah molekul yang bergetar karena panas. Contohnya adalah konas tubuh manusia dan bar api ataupun nyala api. Lagi-lagi sumber terbesar salah satu gelombang elektromagnetik ini adalah dari matahari. Sifat istimewa dari sinar ini adalah membawa energi panas yang bilang memiliki intensitas yang tinggi bisa membakar benda yang dikenainya. Sifat lain yang dimilikinya ialah tak terlihat namun bisa menghitamkan plat foto. Jadi dapat digunakan untuk penginderaan pada tempat yang gelap. Fungsi lain sinar ini adalah untuk kamera inframerah yang bisa dipakai untuk membuat foto satelit layaknya yang digunakan oleh Google Earth. Yang keenam adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang radio yang memiliki frekuensi tinggi yakni 3 GHz atau setara 3x109 Hz. Sehingga disebut juga super high frequency atau SHF. Gelombang ini dihasilkan sebuah alat yang memiliki nama tabung klistron. Manfaat gelombang elektromagnetik ini untuk menghantarkan panas yang dipakai pada microwave oven. Yaitu untuk memasak makanan agar lebih cepat matang dan juga ekonomis. Aplikasi lainnya yaitu di antena radar. Singkatan dari radio detection and ringing. Dimana pesawat radar tersebut beroperasi memakai sifat layaknya pantulan seperti hewan kelelawar yang memiliki ultrasonic pada penginderaan mereka. Yang ketujuh adalah gelombang televisi. Gelombang jenis ini merambat secara lurus dan tak bisa dipantulkan oleh lapisan atmosfer. Dengan demikian dibutuhkanlah stasiun, relay, atau penghubung yang letaknya harus di daerah tinggi sebagai penghubung antara pemancar penerima. Yang kedelapan adalah gelombang radio. Gelombang jenis ini dikelompokkan berdasar frekuensi dan panjang gelombangnya. Kalau frekuensi rendah, maka panjang gelombangnya tinggi. Demikian sebaliknya. 30 kHz merupakan awal 8 frekuensi gelombang ini yang digolongkan menurut lebar frekuensinya. Gelombang ini dihasilkan oleh sejumlah muatan listrik yang dicepatkan memakai sejumlah kawat pengatar pula. Melalui lakaian elektronika yang bernama oscilator, muatan-muatan tersebut dibangkitkan. Gelombang ini dipancarkan memakai antena serta diterima oleh antena juga. Secara praktikalnya, gelombang radio tidak dapat langsung didengar. Gelombang tersebut bisa didengar apabila diubah menjadi energi bunyi dengan bantuan alat. Beb tiga, metode penelitian. Aplikasi gelombang elektromagnetik serta dampak terhadap kesehatan manusia. Manusia telah menemukan peralatan yang menghasilkan energi elektromagnetik untuk komunikasi, sensor, dan deteksi, serta keperluan lain. Atau tujuannya, sebuah sistem harus mentransmisikan energi tersebut dalam cara yang diinginkan. Beberapa cara mentransmisikan adalah melalui saluran transmisi dengan mengirimkannya melalui udara atau dengan cara microwave titik ke titik. Kemajuan teknologi komunikasi akan diikuti oleh tingkat kehidupan yang lebih baik yang akan menuju ke tingkat kemudah-mudahan dalam berkomunikasi dengan diciptakan ponsel. Ponsel merupakan alat komunikasi dua arah dengan menggunakan gelombang radio yang juga dikenal dengan radio frekuensi. Dimanapun Anda melakukan panggilan suara akan ditulis dalam sebuah kode tertentu ke dalam gelombang radio dan selanjutnya diteruskan melalui antena ponsel menuju ke base station terdekat di mana Anda melakukan panggilan. Gelombang radio inilah yang menimbulkan radiasi dan banyak kontroversi dari berbagai kalangan tentang keamanan dalam menggunakan ponsel. Cara garis besar radiasi total yang diserap oleh tubuh manusia adalah tergantung pada beberapa hal. Satu, frekuensi dan panjang gelombang medan elektromagnetik. Dua, polarisasi medan elektromagnetik. Tiga, jarak antara badan dan sumber radiasi elektromagnetik. Dalam hal ini, handphone keadaan paparan radiasi seperti adanya benda lain di sekitar radiasi. Menurut The National Radiological Protection Board UK Inggris, efek yang ditimbulkan oleh radiasi gelombang elektromagnetik dari telepon seluler dibagi menjadi dua, yaitu satu efek fisiologis, dua efek fisikologis. Lanjut, lanjut. Radiasi elektromagnetik dari telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel mencermisikan dan menerima sinyal dari dan ke substasiun yang ditempatkan di tengah kota. Substasiun yang menerima sinyal paling jernih dari telepon seluler memberikan pesan ke jaringan telepon lokal di jarak jauh. Jaringan personal communication service mirip dengan sistem telepon seluler. PCS menyediakan komunikasi suara dan data didesain untuk menjaga daerah yang luas. Pita frekuensi 800 sampai dengan 3000 MHZ telah dijatakan untuk peralatan komunikasi ini. Karena telepon seluler atau unit PCS harus berhubungan dengan substasiun yang diletakkan beberapa kilometer jauhnya. Pancaran dari peralatan ini harus cukup kuat untuk memastikan sinyal bagus. Peralatan ini memacatkan daya sekitar 0,1 sampai dengan 1W. Tingkat daya dari antena ini aman untuk kesehatan kepala. Nah, kerapatan daya puncak dari antena pada telepon seluler ini mendekati 4,8W per M2 atau 0,48MW per CM2. Penelitian mengenal pengaruh gelombang mikro terhadap tubuh manusia menyatakan bahwa untuk daya sampai dengan 10MW masih termasuk dalam nilai ambang batas aman. Para ahli mengungkapkan radiasi yang ditimbulkan ponsel tidak 100% bisa menyebabkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Mengingat masih banyak orang yang masih setia menggunakan peri anti-wireless. Ini memudahkan aktivitas dan tidak terjadi suatu hal apapun. Bahkan boleh dibilang masih aman-aman saja. Namun kita juga tidak bisa memiliki jumlah pengguna ponsel terbanyak dunia. Peraturan tersebut bisa dibilang sangat ketat apalagi mengenai efek samping dari radiasi ponsel. Dengan menatapkan aturan ambang, ambang batas toleransi radiasi ponsel, tentunya peraturan ini menimbulkan banyak perdebatan di kalangan produsen dengan pemerintah setempat. Paling tidak ke depan dengan jumlah penuduk Indonesia sekitar 220 juta jiwa dan baru 25 juta pelanggan saja yang menggunakan telepon seluler. Hal ini menunjukkan bahwa industri di tanah air semakin maju seiring semakin populernya telepon genggam. Ini banyak orang sudah mulai mempertanyakan sebenarnya beberapa besar pengaruh radiasi ponsel kepada kesehatan manusia. Banyak pengguna ponsel yang mungkin tidak tahu bahwa ponsel yang mereka gunakan dapat mengirimkan gelombang elektromagnetik ke dalam tubuh mereka. Sesungguhnya setiap ponsel memiliki spesifikasi ukuran banyaknya energi gelombang mikro yang dapat menembus ke dalam bagian tubuh seorang tergantung pada beberapa dekat ponsel dekat dengan kepala. Paling tidak kurang lebih banyak 60% dari radiasi gelombang mikro yang diserap dan menembus daerah sekitar kepala. Radiasi elektromagnetik dari saluran transmisi tenaga listrik. Dalam pembangunan sarana ke tenaga listrikan dimanapun akan selalu mempunyai dampak langsung dan tidak langsung. Dampak tidak langsung disarana transmisi yang aman dituangkan dalam UU nomor 15 tahun 1985 tentang kenaga listrikan. Peraturan Menteri Pertamangan dan Energi nomor 1 P47 MPE 1992 tentang ruang bebas SUTT dan SUTED untuk penyaluran tenaga listrik dan keputusan menteri Pertimbangan dan Energi nomor 975 K47 MPE 1999 tentang perubahan peraturan menteri Pertambangan dan Energi nomor 1 P47 MPE 1992 tentang ruang bebas SUTT dan SUTED untuk penyaluran tenaga listrik selain itu pembangunan SUTED 500 KV juga sudah mempunyai standar nasional yaitu SNI SNI 04-69-18-2002 tentang ruang bebas dan jarak bebas minimum SUTT dan SUTED dan SNI 04-69-50-2003 tentang nilai ambang batas medan listrik dan medan magnet SUTT dan SUTED peraturan tersebut menunjukkan jarak atau ruang yang aman dari pengaruh medan listrik dan medan magnet jadi masyarakat masih mengetahui daerah yang aman untuk beraktivitas jarak aman ini diukur berdasarkan tinggi tenaga tegangan listrik untuk jaringan tenaga tegangan menengah dari menengah dan rendah di daerah tersebut dapat digunakan rumus sederhana yaitu 1 KV sama dengan 1 cm artinya jika tegangan dikawat jaringan sebesar 20 KV maka jarak amannya adalah 20 cm atau 0,2 meter untuk transmisi SUTT dan SUTED aturan jarak aman vertikal adalah untuk tegangan 70 KV adalah 4,5 meter untuk 150 KV adalah 5,5 meter untuk 275 KV adalah 7,5 meter dan untuk 500 KV adalah 9,5 meter sedangkan jarak aman horizontal dari AS Sumbu Menara Menara adalah untuk tegangan 70 KV adalah 7 meter untuk 150 KV untuk 190 KV adalah 10 meter untuk 275 KV adalah 13 meter dan 500 KV adalah 17 meter saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli kesehatan dunia mengenai efek SUTT terhadap kesehatan termasuk kanker dan tumor pada anak dan orang dewasa karena penelitian yang dilakukan di seluruh dunia tidak ada yang bersifat eksperimental atau percobaan yang dilakukan selama ini biasanya hanya mempelajari fakta yang berupa gejala gangguan penyakit yang mengalami yang dialami masyarakat kemudian dikaji hubungannya dengan SUTT jadi kemungkinan satu gejala penyakit terkait dengan banyak fakta contohnya penyakit kanker darah dapat dihubungkan dengan faktor genetik gizi perilaku atau zat berbahaya lainnya dalam lingkungan sangat sulit mempertikan hubungan sebab akibat antara efek SUTT dengan kesehatan manusia karena manusia tidak bisa dijadikan objek penelitian yang bersifat percobaan disamping bertentangan dengan kaida dasar moral etika kedokteran juga bisa melanggar ham lanjut terima kasih selamat menikmati bab 4 paparan data dan temuan penelitian ada dua jenis radiasi jenis pertama adalah partikel alpha dan beta yang berasal dari material radioaktif dan gelombang elektromagnetik atau foton adalah jenis yang kedua disini radiasi yang menjadi pokok bahasan hanya pada gelombang elektromagnetik spektrum gelombang elektromagnetik dibagi menjadi beberapa daerah pada spektrum gelombang dengan frekuensi 60 atau 50Hz terdapat meri elektromagnetik yang dibangkitkan oleh saluran daya listrik dan beberapa peralatan besar maupun kecil pada ujung atas terdapat radiasi nuklir yang terdiri dari sinar gamma dan sinar X di tengah-tengah terdapat frekuensi radio atau RF gelombang elektromagnetik yang membawa apa saja dari radio AM dan FM dan siaran televisi band radio dan lainnya oleh karena itu peralatan komunikasi yang sering digunakan oleh manusia akan meradiasikan atau membocorkan gelombang elektromagnetik RF gelombang elektromagnetik energi sangat tinggi seperti sinar gamma atau sinar X disebut juga radiasi ionisasi karena mereka menionisasi molekul pada jalur yang dilalui pemaparan gelombang yang tidak terkendali dari radiasi ionisasi dalam jumlah besar diketahui sebagai penyebab penyakit dan bahkan kematian pada manusia efek biologis gelombang elektromagnetik RF non-ionisasi tidak diketahui dengan baik pada saat ini walaupun telah dilakukan beberapa penelitian belum ditemukan bukti bahwa pemaparan terhadap gelombang elektromagnetik frekuensi rendah dari saluran transmisi akan dimenyebabkan beberapa penyakit 45. Pembahasan sinar gamma banyak dipeliti oleh beberapa ahli beberapa diantaranya adalah Abdullah Abdullah mengamukakan bahwa cahaya gamma adalah cahaya yang tidak tampak dan tidak bisa dideteksi oleh manusia dan menurut Daton cahaya gamma adalah gelombang elektromagnetik masing-masing gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi berbeda tetapi kecepatan perambatannya sama sejarah sinar gamma pertama kali ditemukan dan yang dilakukan oleh ilmuwan Perancis bernama Henry Becquerel dan pasangan suami istri Ferry Query serta Mary Query pada akhir tahun 1891 mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan aktif yang mengarah pada penemuan pertama sinar radioaktifitas dengan tiga energi yang sangat tinggi sebelumnya jenis radiasi yang dikenal saat itu adalah radiasi alpha dan beta sehingga penemuan mereka merupakan jenis radiasi baru yang menambah koleksi radiasi yang berhasil diketahui radiasi itu selanjutnya dinamakan radiasi gamma yang tersusun dari partikel foton berenergi tinggi radiasi gamma memiliki sifat sebagai berikut radiasi dengan panjang gelombang pendek dan frekuensi tinggi tidak terbelokan dalam medan magnet energi yang paling besar serta daya tembus terkuat ironisnya banyak ilmuwan yang bekerja di bidang penelitian radiasi gamma harus menerita penyakit akibat radiasi partikel hal ini dikarenakan saat itu peralatan pelindung radiasi masih salah penemuan belum mengetahui akibat yang ditimbulkan khususnya pada bidang teknologi pangan pada saat itu masalah utama yang dihadapi adalah tingginya kerusakan pascapan yang termasuk akibat pencemaran mikroorganisme untuk mengatasinya perlu dilakukan pengawetan bahan makanan diantaranya menggunakan radiasi sinar gamma dari isotop CO60 radiasi ini dapat dimanfaatkan untuk aspek lain misalnya membunuh serangga atau hama gudang penyimpanan menunda penuntasan umbi-umbian menunda kematangan berbagai jenis buah mempercepat keempukan sayuran kering dan kedelai serta membasmi cacing pita dan cacing gelang sinar gamma juga memiliki bahaya bagi kesehatan selama perang dunia kedua sinar gamma mulai giat diteliti hingga menghasilkan senjata pemusnah masal bernama nuklel dari ledakan nuklel yang pernah terjadi sinar gamma merupakan efek yang paling besar yang dihasilkannya selanjutnya sinar gamma mulai digunakan dalam berbagai kegiatan seperti pengobatan kanker melalui radiasi semua kegiatan ini memanfaatkan sinar sifat dari sinar gamma yang memiliki energi yang sangat tinggi dan daya jangkauan yang lebih jauh konsekuensinya adalah sangat sulit untuk mengembangkan sejenis perisai untuk melindungi tubuh dari radiasi tersebut berdasarkan pengamatan di lingkungan normal setiap orang sedikitnya terkena paparan radiasi sebanyak 25 milirem paparan radiasi meningkat menjadi 5.000 milirem yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan radioaktif dengan tingkat pelindungan maksimum ambang batas normal dari tingkat paparan radiasi ditetapkan sebesar 10.000 milirem jika melebihi batas ini maka akan menyebutkan dampak yang luar biasa bagi kesehatan seperti dapat menyebabkan kanker misalnya kanker kulit dan tulang rusaknya jelingan sel-sel tubuh serta mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir dengan keperawatan radio stop pasien melalui teknik PET dan CV pada masa sekarang pemanfaatan sumber radiasi sinar gamma kobab 60 untuk teknik sterilisasi semakin dikembangkan karena sangat efektif untuk membasmi mikroba pada seluruh kamar keuntungannya antara lain daya sterilisasi sangat tinggi tidak menaikkan suhu selama proses sehingga sangat baik untuk bahan yang tidak tahan panas alat kesehatan umumnya disterilkan dengan radiasi yaitu pembalut penyerap kapas dan kasah pembalut parafin pembalut obat pembalut persalinan wadah plastik alat karet aluminium alat suntik masker muka cawan petri benang bedah pita obat dan perlengkapan transfusi banyak elemen radio stop memancarkan partikel beta dan sinergama partikel beta sukar penetrasi tetapi mudah diabsorpsi oleh tubuh secara umum sangat sedikit sekali dipergunakan dalam diagnostik banyak prosedur diagnostik klinik mempergunakan foton dari tipe yang sama biasanya sinergama dengan energi 100 volt dapat penetrasi beberapa cm dan masuknya sinergama dapat ditentukan lokasinya dan dibuat peta melalui detektor di luar tubuh penutup kesimpulannya menurut Datton cahaya gamma adalah gelombang elektromagnetik masing-masing gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi berbeda tetapi kecepatan perangkatan yang sama penelumuan radiasi pertama kali temukan oleh ilmuwan Perancis Henry Becquerel dan pasangan suami istri Pere Query dan Marie Query pada akhir tahun 1890-an mereka melakukan eksperimen dengan menggunakan bahan-bahan aktif yang mengarah pada penemuan pertama sinar radioaktifitas dengan tingkat energi yang sangat tinggi sinergama seringkali dimanfaatkan untuk membunuh serangga atau hama cacing pita dan cacing gelap berdasarkan radiasi sebanyak 25 milirem paparan radiasi meningkat menjadi 5000 milirem yang banyak dirasakan oleh orang-orang yang bekerja di lingkungan radioaktif dengan tingkat pelindungan maksimum tambang batas normal dari tingkat paparan radiasi ditetapkan sebesar 10.000 milirem jika melebihi batas ini maka akan menimbulkan dampak yang luar biasa bagi kesehatan seperti dapat menyebabkan kanker misalnya kanker kulit dan tulang rusaknya jaringan sel-sel tubuh serta mutasi genetik sehingga mempengaruhi generasi yang akan lahir sarannya setelah Anda membaca makalah ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan dan referensi Anda mengenai manfaat dan bahaya dari sinergama dalam kehidupan sehari-hari sehingga dengan andanya makalah ini Anda juga akan mengetahui bagaimana cara menghambat pertumbuhan sel pangkat Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih